Bagaimana nih menjikapinya? Langsung aja kita panggil guru kita Ustaz Koko Lim tepuk tangan buat Koko. Saya akan jawab. Koko akan jawab dengan cerdil, cerama, dengan ilusi. Gini Bang Fadli. Oh iya saya ikut lagi. Asik. Bang Fadli pilih kira-kira yang antara tiga merah, kuning, biru ini. Mana yang lebih baik untuk Bang Fadli? Saya merah. Kenapa pilih merah? Warna kesukaan saya. Suka ya? Berarti suka sama ibu merah-merah nih dong. Iya Allah. Tahu aja. Ustaz Malangak boleh? Iya, iya, iya. Saya, saya. Coba di antara dua warna lagi nih ya, biru sama kuning. Menteri Soma, mana warna yang terbaik untuk Soma? Aku kuning. Oke, kenapa pilih kuning? Karena kuning itu warna kematangan. Padi yang menguning. Oh, batin suka yang kuning-kuning dong? Iya, nanti disirap. Eh, kuning-kuning, kemas, kan banyak kan? Iya, iya, bener-bener. Biasanya good morning, selamat pagi, yang kuning-kuning belum mandi. Oh iya, tahu aja. Terus kok gimana kok nih? Saya warna biru batin sisa ya. Sekarang simpul mati. Ikat seperti kok, kok ikat simpul mati. Ikat seperti ini. Diikat simpul mati. Kenceng sekenceng-kencengnya. Kenceng sekenceng-kencengnya. Sudah? Susah ya kok. Susah yang ikatnya. Kok aku bisa ya? Bisa? Dua kali kok berarti ya? Iya. Pernah-pernah muka kan? Pernah. Oke, simpul? Simpul mati. Simpul mati begini, digabungin. Digabung, ya Allah. Simpul mati, simpul mati. Sungguh saya, dia simpulnya cuma satu, Bu. Abis tangannya megangnya banyak banget, Ustaz. Alas. Pegang meg. Gini, tolong. Sebenarnya saya bisa coba pura-pura doang. Coba pegang. Saya minta tolong pegang meg saya ya. Iya. Oke, Ko. Simpul mati seperti ini ya. Iya. Sama warna, minta yang kuning. Oke. Ini yang merah. Yang merah juga boleh. Yang merah juga boleh ya. Iya. Kita lihat ya. Semuanya gak ada yang lebih baik. Semuanya sama-sama baik. Oh, sama-sama baik. Lah. Kita akan satuin. Lah, lah, lah. Lah, lah, lah. Lah, lah, lah. Kok bisa nyambung? Lah, kok bisa? Kok bisa nyambung? Lah. Dia sudah menyatu. Oh, kita tidak bisa dipisahkan, Li. Oh, ya benar juga ya. Iya, iya, iya. Paham? Ini sudah nyatu dia. Sudah nyatu semuanya. Sudah nyatu ya. Tepat tangan, Nombu. Ya Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya jin. Yang disebut dengan iblis. Karena ketika disuruh sujud penghormatan ketika Allah menciptakan kami Adam, dia tidak mau. Dia mengatakan Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ya Allah. Kau ciptakan aku dari api. Waholak tahu mintin. Kau ciptakan Adam dari tanah yang hina. Katanya aku lebih baik daripada Adam. Api lebih baik daripada tanah. Kita buktikan. Kau, kau. Boleh lebih baik kita duduk atau gimana? Boleh, boleh. Makasih ya. Sama Lana ya. Makasih. Makanya. Eh, tadi kan aku pilih kuning tapi aku tidak menjelekkan dirimu kan. Iya, iya. Benar. Saya kan api merah. Oke. Bu, bunda. Ini bunda-bunda yang merah-merah ini kan satu kampung. Jauh-jauh dari riau loh ini. Dari rengat. Gak apa-apa saya pegang aja ini. Usah melawan gak apa-apa ya. Dipegang begini. Biar jauh maat tahu. Oke. Api lebih baik daripada tanah. Kita buktikan. Kita kalau lagi emosi bakar. Bakar. Sampai ada yang mengatakan api kalau kecil jadi kawan. Kalau besar jadi lawan. Sementara tanah koko mau tanya. Bunda tinggalnya di rumah apa di mana? Di rumah, apartemen, hotel, semuanya. Rumah dari batu. Batu dari tanah. Bunda sekarang pakai pakaian. Pakainya dari apa? Dari kain. Kain dari kapas. Kapas dari pohon. Pohon di atas tanah. Bunda bisa makan. Makan dari apa? Dari beras. Beras dari padi. Padi tumuh di atas tanah. hampir semua kehidupan kita berada di tanah. Ternyata tanah lebih baik daripada api. Betul bunda? Jadi kalau kita mengaku lebih baik daripada dia itu adalah sombong. Iblis bunda sebelum Allah ceritakan Adam itu sudah beribu-ribu tahun sujud kepada Allah. Ketika Allah ceritakan Adam dia mengatakan aku lebih baik daripada dia diusir sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Beribu-ribu tahun ibadah Bang Fadli satu kali sombong diusir sama Allah. Beribu-ribu tahun sujud kepada Allah satu kali membangkang tidak memenuhi perintah Allah diusir oleh Allah. Pertanyaannya sekarang sudah berapa lama kita ibadah kepada Allah. Dan sudah berapa kali kita sombong. Dan sudah berapa kali kita melanggar perintahnya Allah. Pantaskah kita menjadi penghoni serganya Allah? Ya Allah malu ya kita ya Ya Allah Ibis juga gak tahu tuh surat api gak ada surat tanah lakunya yang luar biasa ya ini Masya Allah Ustaz terima kasih banyak kalau kau tepuk tangan Ustaz kokolin ini Masya Allah luar biasa buat jamaah yang ada di rumah nih ya buat jamaah kita kasih kesempatan buat berpartisipasi sama-sama ya langsung aja kirimkan pertanyaannya ke media sosial Islamitwinda karena setelah ini nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Molana di segmen Tanya dong Ustaz gimana Ustaz Ustaz Molana udah siap kah? siap dan semuanya akan dibacakan pertanyaan dari rumah yang mau bergabung di Islamitwinda kita jawab nanti sesaat lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Islamitwinda jamaah oh jamaah alhamdulillah kecenduan kenikmatan ibadah yang dilakukan mengalahkan hobi mengalahkan hidup